Kita ke sidang kasus pembunuhan dan penipuan yang menyeret Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang terpaksa ditunda. Hal ini lantaran pengacara terdakwa tak kunjung hadir di persidangan. Ketua Majelis Hakim terpaksa menunda sidang perdana kasus pembunuhan dan penipuan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi 46 tahun warga Wangkal. Kejamatan Gading Kabupaten Propolingko yang sempat menyita perhatian publik luas. Dimas Kanjeng seharusnya menjalani sidang perdana hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun sayang pengacara terdakwa justru tak kunjung tampak di ruang pengadilan hingga Ketua Majelis Hakim terpaksa membatalkan agenda sidang dan menunda hingga Kamis depan. Begitu kami sudah mempersiapkan terdakwa, kami sudah juga mempersiapkan surat dawaan, namun demikian di sisi lain pengasihat hukum terdakwa masih belum dipersiapkan. Sehingga dari Majelis Hakim memutuskan agar kedua-duanya terdakwa, eh kedua-duanya perkara tersebut diagendakan ditunda pada minggu depan. Dimas Kanjeng taat pribadi sempat mengundang perhatian publik lantaran di Tuding mampu menggadakan uang. Video aksi Dimas Kanjeng saat menggadakan uang sempat membuat heboh jagad maya. Namun naas, ketua padepokan yang memiliki pengikut ribuan itu diduga terlibat pembunuhan muridnya sendiri yang merasa tertipu dan mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Dimas Kanjeng juga dilaporkan sejumlah pihak yang mengaku ditipu dan diiming-imingi mampu melipat gadakan uang. Korban pun mengaku rugi hingga puluhan miliar rupiah. Dalam kasus Dimas Kanjeng taat pribadi, nama matan anggota DPR RI dan juga anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Marwah Daud Ibrahim juga dituding sebagai pengikut sekaligus ketua yayasan Dimas Kanjeng. Anehnya Marwah Daud yang notabene berlatar belakang Cendekiawan dan politisi itu justru percaya dengan modus penggadaan uang yang dilakonitas pribadi.